Halo, Assalamualaikum Pintakelas, hadir lagi ya Kali ini kita akan membahas Buku Matematika untuk kelas 8 Uji Kompetensi 6 Ini di halaman 45 Babnya Pitagoras Untuk kalian adik-adik yang kelas 8 Ini sudah masuk semester 2 Semangat ya belajarnya ya Karena di semester 2 ini materi kalian cukup banyak Ada 5-6 babnya harus dikuasai Oke oke Kita kerjakan dulu ya uji kompetensi 6 ini ya Ada 4 soal Yang A Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K, L, dan M Pernyataan berikut Yang benar dari segitiga KLM adalah Oke Gambarnya kecil, kelihatan Kalian kan punya bukunya ya Boleh sambil dilihat buku masing-masing ya Kita cek dulu yang A Jika M kuadrat sama dengan L kuadrat Ditambah K kuadrat Besar sudut K 90 derajat Apakah pernyataan A ini benar? Kalau yang A tidak benar Yang mana yang benar gitu ya Yuk kita bahas satu-satu Misalkan disini segitiganya seperti ini ya Nah disini siku-siku Ini dikatakan siku-sikunya K K-nya 90 derajat Berarti K-nya disini ya L boleh disini M-nya disini Nah sisi Sisi itu ini dilambangkan dengan Huruf KLM kecil ya Caranya gini Di depan sudut K Ini adalah sisi K kecil Jadi panjang ML ini Sepanjang K Kemudian di depan sudut L nih Nah ini adalah L kecil Jadi L kecil ini adalah panjangnya MK Lalu ini kan sudut M ya Nah yang dihadapannya ini Berarti disini M kecil Gitu caranya ya Sehingga Ini kalau mau menghitung M kuadrat M kuadrat itu sama dengan Yang terpanjang ini K K kuadrat Dia bahkan dikurangi dengan L kuadrat Harusnya gitu Jadi kalau mau mencari M kuadrat Harusnya K kuadrat dikurangi L kuadrat Dia malah L kuadrat ditambah K kuadrat Berarti ini pertanyaan yang Pernyataan yang ke satu ini Salah ya Sekarang pernyataan yang B ini ya Siku-sikunya di M Ini M Kita gambar dulu Disini M Boleh Disini L Disini K Boleh ya K sama L nya boleh Bebas Di mana aja Yang penting M nya yang harus siku-siku Oke Kita letakkan dulu Ini yang menghadap M besar ini Berarti disini M kecil Ini yang menghadap K besar Berarti disini ya K kecil Ini L kecil Oke kita lihat ya M kuadrat M kuadrat itu ini ya M kuadrat itu yang terpanjang ya Kalau disini Nah berarti M kuadrat itu sama dengan K kuadrat Ditambah L kuadrat Jadi kalau yang mencari yang terpanjang Caranya kedua sisi yang lainnya Ditambahkan ya Kuadrat terus ditambahkan Benar gak disini Nah disini L kuadrat kurangi K kuadrat Jadi salah juga ya Harusnya K kuadrat ditambah L kuadrat Lalu yang C Siku-siku nya di L Gambar lagi Siku-siku di L Ini K nya boleh disini M nya disini Oke Berarti yang terpanjangnya ini L kecil Ini di depan M besar ini M kecil Terus di depannya K besar ini K kecil Yang diminta M kuadrat lagi Berarti ini ya Terpanjangnya tetap yang L ya M kuadrat sama dengan Ini L kuadrat Dia makan dengan K kuadrat Dikurangi K kuadrat Bener gak Oh kebalik Harusnya L kuadrat kurangi K kuadrat Dia nulisnya K kuadrat kurangi L kuadrat Berarti pernyataan ini juga salah yang C ya Berarti sekarang Kemungkinan yang D Yang bener Kita cek aja Siku-sikunya di K Gini Ya K Sini boleh L Sini boleh M ya Siku-siku di K Berarti sisi terpanjangnya ini K Di depannya L nih L kecil ini ya Di depannya M nih M kecil Oke Berarti Terus dia maunya K kuadrat Berarti ini ya K kuadrat Ini K ini kan yang terpanjang Berarti dijumbahkan ya L kuadrat Ditambah M kuadrat Bener gak K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat Betul Ya Berarti pernyataan yang benarnya Adalah pernyataan yang D Gitu Oke Kita lanjutkan Yang nomor 2 Perhatikan gambar berikut Yang ditanya panjang sisi PQ Nah disini sisi miringnya 26 Sisi alasnya 24 Untuk mencari PQ Rumusnya adalah Akar dari PR Kuadrat Dikurangi DR Kuadrat Gitu ya Sama dengan akar 26 26 Kuadrat Dikurangi 24 Kuadrat Sama dengan akar Nah disini Kak Sari pakai cara cepat ya Kalau penjumlahan Kuadrat Eh pengurangan kuadrat Ini caranya gini 26 ditambah 24 aja 50 Terus dikali 26 dikurangi 24 Adalah 2 Jadi 50 x 2 100 Akar 100 adalah 10 Jadi panjang PQ Eh gak usah pakai akar lagi Akar 100 adalah 10 cm Jadi panjangnya PQ Adalah 10 cm Kalau kalian gak Pakai cara cepat Seperti ini Gak ngerti gitu ya Boleh Cara biasa ya 26 dikali 26 Dikurangi 24 x 24 Nanti hasilnya juga sama Pasti 100 ya Terus di akar Akar 100 adalah 10 Jawabannya yang A Oke Lanjut Soal nomor 3 Diketahui kelompok 3 bilangan berikut 1 2 3 4 Ini ya Yang ditanya Kelompok bilangan di atas Yang merupakan Triple Pitagoras Yang mana Nah Untuk memenuhi Triple Pitagoras Rumusnya begini ya C kuadrat Itu sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Nah nanti Mana yang memenuhi Persamaan ini Dialah yang Merupakan triple Pitagoras Berarti harus kita cek Satu-satu ya Yang I dulu 3 4 5 Nah ini pasti triple Pitagoras Bener gak Kalian tau kan ya 3 4 5 Yaudah kita buktikan aja Caranya gini C itu haruslah angka yang paling besar C itu haruslah angka yang paling besar Atau sisi yang paling panjang Di antara 3 4 5 Yang paling besar kan 5 Berarti 5 ini sebagai C 5 kuadrat Sama dengan Sisanya adalah A sama B ya Berarti 3 kuadrat Ditambah 4 kuadrat 5 kuadrat 25 Ini 9 Ini 16 Nah 9 tambah 16 Juga 25 25 sama dengan 25 Berarti ini bener Ini merupakan triple Pitagoras Yang I Sekarang yang I Cek lagi Yang I 5 13 14 Jelas 14 nya yang sebagai C ya 14 kuadrat Sama dengan 5 kuadrat Ditambah 13 kuadrat 14 kuadrat Adalah 196 5 kuadrat 25 13 kuadrat 169 196 Sama dengan Kita cek ya ini 25 tambah 169 14 8 9 Ini 1 194 Loh 196 itu Tidak sama dengan 194 Berarti yang kedua ini Bukan Triple Pitagoras Oke Lalu yang ini 7 24 25 ya Yang I I Kita hitung ya 7 24 25 Yang terpanjang 25 Berarti 25 nya yang sebagai C 25 kuadrat 7 kuadrat 24 kuadrat 25 kuadrat Adalah 6 25 Ini adalah 49 Nah 24 kuadrat Kita hitung dulu ya 24 Kali 24 16 8 Tambah 8 16 Tambah 1 17 4 Tambah 1 5 576 Ditambah 49 15 15 15 12 6 6 625 Oke Jadi 49 Ditambah 576 Juga 625 Berarti Ini juga merupakan Triple Pitagoras Jadi sudah ada 2 ya Yang triple Pitagoras ya Yang I Sama yang Iii Oke Sekarang Sekarang cek lagi Untuk yang Ivi 20 21 Dan 29 Nah disini ya Yang jadi C nya yang 29 Yang paling panjang ya Jadi 29 kuadrat Sama dengan 20 kuadrat Ditambah 21 kuadrat 29 29 Kali 29 Hitung dulu 81 18 Tambah 18 36 Tambah 8 44 2 kali 24 Tambah 4 8 841 Ini 20 kuadrat Adalah 400 21 kuadrat Adalah 441 Coba kita cek ya 21 Kali 21 1 4 4 Benar ya Berarti Ini 841 Sama dengan 400 Ditambah 441 Juga 841 Jadi ini juga Merupakan triple Pitagoras Ivi ya Jadi yang mana yang triple Pitagoras nya Ada 3 ya I Iii Dan Ivi Ya Ada gak I Iii Dan Ivi Gak ada ya Yang tepat ya Harusnya Cuman I Iii Dan Ivi Yang ini 5 5 13 14 Ini harusnya Gak termasuk Jadi kita bikin jawaban Sendiri aja Oke Lanjut ke soal Nomor 4 Oke Tapi kalau dipaksa Memilih ya Aduh Dipaksa Kalau kita harus Memilih ya Pilih aja Jawaban yang Tidak ada 5 13 Dan 14 Ininya Karena 5 13 Dan 14 Kan pasti Bukan triple Jadi yang A ini Jangan Dipilih ya Kemudian Yang C juga Ada Ii Jangan Dipilih Yang D Juga Jangan Dipilih Boleh Yang paling Tepat Ini adalah Yang B I Dan Iii Walaupun Tidak lengkap Tapi Jawabannya Benar Karena Dua Pasangan Atau Dua Kelompok Bilangan Ini 3 45 7 24 Dan 25 Ini Betul Merupakan Triple Bitah Gores Lanjutkan Soal Nomor 4 Ada 3 Kelompok Bilangan Lagi Ukuran Sisi Yang Membentuk Sekitiga Lancip Ditunjukkan Oleh Yang Mana Untuk Sekitiga Lancip Atau Sekitiga Tumpul Atau Sekitiga Siku Siku Saratnya Gini Jika C Kuadrat Itu Sama Dengan A Kuadrat Ditambah B Kuadrat Kita Pasti Sudah Tahu Ini Namanya Sekitiganya Pasti Siku 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 Di C Kalau C Kuadrat Itu Melebihi A Kuadrat Ditambah B Kuadrat Jadi Nilainya Lebih Besar Berarti Ini Adalah Sekitiga Tumpul Sebaliknya Kalau C Kuadrat Itu Nilainya Kurang Dari Kuadrat Ditambah B Kuadrat Maka Ini Sekitiganya Adalah Sekitiga Lancip Nah Karena Di Pertanyaan Yang Diminta Adalah Lancip Jadi Kita Cari Yang Memenuhi Persamaan C Kuadrat Harus Kurang Dari A Kuadrat Ditambah B Kuadrat C Kita Pilih Yang Paling Panjang Coba Kita Cek Untuk Yang Ini 3 5 Dan 6 6 6 6 Jadi 6 Kuadrat Terus Ini 3 Kuadrat Tambah 5 Kuadrat Nah Ini Sengaja Saya Kosongkan Dulu Nanti Untuk Mengisi Tandanya Lebih dari Kurang dari Apa Sama Dengan Ini 36 9 Ditambah 25 36 Tetap 9 Tambah 25 Adalah 34 Sekarang Sudah Ketahuan 36 Lebih Besar Berarti Ini Sekitiganya Apa Lebih Besar Tumpul Ini Bukan Jawaban Yang Kita Cari Karena Yang Diminta Adalah Sekitiga Lancip Sekarang Yang Kelompok Ini 5 12 13 Kita Pilih Dulu Yang C C Yang Paling Panjang 13 Jadi 13 Kuadrat Ini 5 Kuadrat Ditambah 12 Kuadrat Ini 169 25 144 Tetap 169 25 Tambah 144 Itu Juga 169 Oh Berarti Ini Nilainya Sama Kalau Nilainya Sama Dengan Masuknya Sekitiga Siku Berarti Ini Juga Bukan Jawaban Yang Kita Cari Karena Bukan Lancip Lagi Yang Kelompok Berikutnya 16 24 32 Yang Paling Panjang 32 Sebagai C Berarti 32 Kuadrat 16 Kuadrat 24 Kuadrat Benarnya Angkanya 32 16 24 Kita Hitung 32 Kuadrat Itu 32 Kali 32 Itu 1024 16 Kuadrat 16 Kali 16 36 6 Tambah 6 12 Tambah 3 15 1 Tambah 1 2 256 Ini 24 Kali 24 16 576 Gayanya 18 36 37 Benar 16 8 Tambah 8 16 Tambah 1 17 2 Kali 24 Tambah 1 5 Benar 576 Sekarang Kita Cek 256 Tambah 576 12 13 8 832 Berarti Ini 1024 Yang Sebelah Kanannya 832 Tandanya Begini Lebih Besar Yang 1024 Maka Ini Adalah Segitiga Tumpul Lagi Berarti Bukan Yang Kita Cari Juga Yang Lancip Yang Mana Kita Coba Yang IV 20 30 Dan 34 Yang Sebagai C 34 34 Kuadrat Pasangannya 20 Sama 30 20 Kuadrat Tambah 30 Kuadrat 34 Kali 34 16 12 24 25 9 Tambah 21 156 Sementara Yang 400 Ditambah 900 11 56 400 Tambah 900 Itu 1300 Tandanya Gini Nah Ini Karena Kurang Kurang Dari Memenuhi Jadi Ini Yang Lancip Oke Kita Jawab Ukuran Sisi Yang Membentuk Segitiga Lancip Ditunjukkan Oleh 4 Saja Harusnya IV Saja Ini Buktinya Di ABCD Berarti Tidak ada Yang Tepat Kita Jawab Sendiri Atau Dilingkari Saja Yang Lancip Hanya Yang Kelompok Ini 20 30 Dan 34 Oke Sudah Dulu Nanti Yang Nomor 5 Dan Seterusnya Kita Bahas Di Video Selamat Belajar Oh iya Bagi adik-adik Yang Mau Gabung Di Grup Belajar Saya Matematika Kelas 8 Khusus Kelas 8 Boleh WA 081 456 10 9870 Sama Kak Sari Nanti Saya Masukkan Ke Grup Oh iya Kalau Bermanfaat Boleh Di Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Bersambung